Halo guys, kita sudah sangat lama tidak melihat Ratu Medusa dan terasa ada yang kurang di Dong Hua Battle Through the Heaven Jadi di video kali ini, Mimin akan memberikan sebuah kisah cinta Ratu Medusa terhadap Shoyan secara singkat Pertama-tama, Ratu Medusa salah satu dari dua istri Shoyan Juga merupakan salah satu dari dua pahlawan wanita di karya Battle Through the Heaven Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat seperti Sun'er Dia hanyalah pemimpin manusia ular di daerah terpencil di Gurun Tager Awalnya, Ratu Medusa hanyalah seorang kultifator dengan kekuatan punca dohuang Memimpin seluruh suku manusia ular menjalani kehidupan yang damai dan stabil di Gurun Tager Di perbatasan daratan kekaisaran Jema Sangat disayangkan bahwa ketenangan itu dirusak oleh Shoyan Dan Ratu Medusa mulai memiliki hubungan yang baik dengan Shoyan Selain itu, Ratu Medusa secara bertahap berubah dari Ratu Yang berwibawa dan glamour menjadi istri keluarga Shio demi Shoyan Lantas, dari pertama kali keduanya bertemu hingga jatuh cinta bersama Kapan Ratu Medusa benar-benar jatuh cinta pada Shoyan? Saya masih ingat pertemuan pertama antara Ratu Medusa dan Shoyan terjadi di wilayah manusia ular Saat itu, Shoyan sedang mencari keberadaan api inti teratai hijau Namun tanpa diduga melihat Ratu Medusa mandi dan menari di kolam mata air Penampilan Ratu Medusa sangat memikas Shoyan Bahkan, yalau yang sudah berpengalaman dalam godaan wanita Tidak bisa berpaling dari kecantikan Ratu Medusa yang menabjubkan Inilah awal pertemuan mereka berdua Untuk api surgawi, Shoyan masuk jauh ke dalam suku manusia ular Dia menyamar sebagai manusia ular dan akhirnya menemukan tempat di mana Ratu Medusa menyerap api surgawi tersebut Ini adalah pertemuan kedua antara keduanya dan titik balik dalam kehidupan Ratu Medusa Setelah Ratu Medusa menemukan Shoyan, dia tidak mengambil tindakan apapun Karena tidak bisa menimbulkan ancaman sama sekali Terlebih lagi, Ratu Medusa harus fokus mengambil resiko untuk menyerap api surgawi Demi suku manusia ular kembali ke tanah kelahiran mereka Pada saat ini, Shoyan hanya bisa mengamati atau menjadi saksi proses Ratu Medusa menelan api surgawi Pada akhirnya, Ratu Medusa gagal menyerap api surgawi Tapi tujuannya untuk menerobos dozong tercapai Namun tubuh jiwanya berevolusi menjadi ular kecil atau xiocai Yang dinamakan ular tujuh warna menelan surgawi Shoyan sangat menyukai penampilannya yang imut Jadi dia membawanya bersamanya Lalu mengambil api surgawi Dari sinilah kehidupan Ratu Medusa diubah secara bertahap oleh Shoyan Kemudian, Shoyan kembali ke kekaisaran Jiama setelah bertarung hebat dengan Mochen Di dalam kamarnya, dia berkultivasi memulihkan kekuatannya dengan esensi api surgawi Karena terlalu berlebihan Itu meluap dan mengeluarkan Shoyan untuk membantu menyerapnya Namun, xiocai berubah menjadi Ratu Medusa Yang menyerap energi api surgawinya Ini adalah pertemuan ketiga mereka secara langsung Kemudian, setelah kekuatan Ratu Medusa pulih sampai batas tertentu Yaitu dozong Dia muncul di depan banyak orang Untuk menyelamatkan hidup Shoyan dari tangan Yunsan Setelah itu, Shoyan berjanji pada Ratu Medusa akan memberikan pil pemulihan jiwa Dan Ratu Medusa berjanji akan melindunginya Selama tahun ini, tidak ada kemajuan berarti antara Shoyan dan Ratu Medusa Mereka hanya menjaga hubungan ketertarikan kerjasama Walaupun pihak animasinya memberikan adegan-adegan yang cukup romantis selama periode tersebut Seperti berbelanja Dan Ratu Medusa tersenyum untuk pertama kalinya setelah kehilangan adik perempuannya Ratu Medusa tidak sering menjadi manusia ular dari waktu ke waktu Sehingga keduanya juga tidak terlalu sering bertemu Sampai pada akhirnya Shoyan pergi ke Akademi Janan untuk menaklukkan api hati yang jatuh Satu tahun telah berlalu Ratu Medusa tiba-tiba muncul untuk menagih janji Shoyan Tapi Shoyan beralasan bahan-bahan yang diperlukan sulit ditemukan Ratu Medusa sangat marah Dia melangkah maju sembari menghunuskan pedangnya untuk membunuh Shoyan Di saat kritis Yalou menyelamatkan Shoyan dan menenangkan situasi Jika tidak Ratu Medusa mungkin akan memenggal kepala Shoyan Tapi untungnya Ratu Medusa masih dalam situasi pengaruh jiwa Shoyan Kemudian Shoyan ditelan oleh ular api surgawi dan diseret ke dunia magma Shoyan akhirnya berhasil menelan api hati yang jatuh Tapi Shoyan dan Ratu Medusa terkena api iblis Sehingga sebuah kejadian tak terduga terjadi Memberikan mereka berdua kenangan yang benar-benar tak terlupakan Shoyan dan Ratu Medusa main kuda-kudaan Dan secara tidak sengaja menyebabkan Ratu Medusa hamil Faktanya saat ini Ratu Medusa pada dasarnya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Shoyan Sebaliknya dia sangat marah dan mengejar-ngejar Shoyan setiap hari dan berteriak untuk membunuhnya Kemudian Shoyan kembali lagi membuat janji dengan Ratu Medusa untuk memurnikan pil pemulihan jiwa Tapi seiring berjalannya waktu Ratu Medusa mulai menyukai Shoyan dan tidak bisa lepas dari sisinya Bahkan demi terus bersama Shoyan ketika janjinya akan memurnikan pil pemulihan jiwa telah tiba Ratu Medusa berkata kalau bahan-bahan obat telah dimakan Shoyan Jadi jangan terburu-buru kata Ratu Medusa Ketika Ratu Medusa membawa Shoyan kehadapan para tetua suku manusia ular Dia dengan tegas berjanji memurnikan pil tulang darah jiwa surga tingkat cujuk Ratu Medusa yang mendengarnya sungguh sangat bahagia Sikap Ratu Medusa terhadap Shoyan berubah setelah dia mengetahui bahwa mengandung Shio Shio Lagi pula dia juga seorang ibu Bagaimana dia bisa tega melihat anaknya tanpa ayah setelah lahir Lagi pula Shoyan adalah orang yang bertanggung jawab Jadi dia memilih untuk menerima Shoyan secara perlahan dan bersikap lembut yang disertai kasih sayang Tapi hanya di hadapan Shoyan Dalam deskripsi novelnya Ratu Medusa hanya akan mencintai satu orang dalam hidupnya dan tidak akan pernah berubah pikiran Namun ketika Ratu Medusa benar-benar jatuh cinta pada Shoyan dan mengenali Shoyan Itu semua karena setelah hamil Shio Shio dan lahir ke dunia Faktanya ketika Ratu Medusa berencana memberitahu Shoyan Dia mengira jika Shoyan tidak akan mengakui soal anaknya itu dan tidak akan memikul tanggung jawab ini Ratu Medusa berencana akan memutuskan hubungannya dengan Shoyan Namun apa yang dilakukan Shoyan di luar dugaannya Dia memikul tanggung jawab sebagai seorang pria Setelah kejadian inilah Ratu Medusa benar-benar mengenali Shoyan sebagai calon suaminya Dan benar-benar jatuh cinta padanya Akhirnya Shoyan dan Ratu Medusa mengadakan pernikahan kecil-kecilan Dalam gambaran Ratu Medusa nantinya pada novelnya Kita dapat mengetahui bahwa setelah itu Ratu Medusa selalu percaya bahwa Shoyan adalah kepala keluarga Dan dia mengesampingkan statusnya sebagai ratu dan mulai memilih menjadi istri dan ibu yang baik Pada akhirnya Shoyan melangsungkan pernikahan terbesar di bunua Jouji Dengan Sun'er dan Ratu Medusa Untuk kemunculan Shiyosho di Donghuanya akan muncul secara spesial Katanya pihak resminya Tidak tahu kata spesial seperti itu bagaimana nanti Tidak tahu kata spesial seperti itu